halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel amalia garden pada video kali ini saya akan menjelaskan pada teman-teman bagaimanakah cara pemberian pupuk pada tanaman hias kita ini khususnya pada tanaman keladi ya di sini saya mempunyai berapa jenis tanaman keladi yang sudah saatnya untuk dipupuk ya karena sudah lama saya tidak memupuknya jadi hari ini saya akan memberikan pupuk pada tanaman keladi saya ini untuk pemupukan tanaman keladi di sini saya menggunakan pupuk dekaster teman-temannya penampakannya seperti ini ini adalah pupuk dekaster untuk untuk pupuk dekaster ini teman-teman adalah pupuk yang merupakan pupuk slow release yang mana dia melepaskan nutrisi secara perlahan teman-temannya sehingga untuk pengupukan tanaman hias itu bisa dilakukan hanya dalam jangka waktu enam bulan sekali teman-temannya untuk pemberian pupuk itu cukup enam bulan sekali jadi untuk enam bulan kedepan baru saya akan memberikan pupuk pada tanaman keladi saya seperti itu teman-teman jadi di sini kita bisa dipermudah dengan cara ini teman-temannya karena tidak terlalu memikirkan untuk pemupukan bunga ini ya jadi biasa kalau untuk memupuk tanaman ini teman-teman agar waktunya kita ingat itu kita bisa catat ya bisa kita catat untuk kita bisa mengingat enam bulan kedepan baru kita memberikan pupuk lagi pada tanaman ini untuk pemberian pupuk dekaster sangat mudah caranya seperti ini teman-teman kita cukup menaburkan saja di atas media tanam seperti itu dan untuk dosisnya di sini kita cukup menyesuaikan saja dengan besar kecilnya tanaman kita apabila tanaman kita sudah besar ya otomatis pupuk yang kita berikan lebih banyak ya dari tanaman kita yang ukurannya masih kecil seperti itu dan kita sesuaikan juga dengan besar kecilnya pot yang kita gunakan pupuk dekaster ini teman-teman dia memiliki kandungan NPK yang seimbang ya sehingga sangat bagus untuk menunjang pertumbuhan akar daun batang pada tanaman kita untuk harganya kalau pupuk dekaster ini di tempat saya sangat terjangkau harganya dalam kemasan isi yang 100 gram kalau di tempat saya itu harganya 35.000 sedangkan untuk kemasannya 100 gram itu teman-teman bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama ya karena tadi itu teman-teman dia pemberiannya hanya 6 bulan sekali jadi di sini kita bisa lebih irit untuk menggunakan pupuk selain tanaman keladi tanaman hias lainnya bisa juga dipupuk dengan pupuk dekaster ini teman-temannya asal kita gunakan sesuai dengan dosis dan dosisnya tidak berlebihan itu insya Allah nanti taman hias kita akan menjadi suhur di sini apabila kita ingin selingin dan pupuk lain sebenarnya enggak apa-apa juga sih teman-temannya seperti nutrisi nutrisi untuk tanaman itu seperti B1 itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk selingin untuk menyiram tanaman kita ya nanti saya akan mencoba juga membuat video tentang memberian nutrisi pada tanaman hias kita buat teman-teman yang baru menonton video saya saya mohon dukungannya untuk like like comment dan subscribe video saya ini teman-temannya agar nantinya saya bisa lebih semangat untuk membuat video-video yang terbaru dari channel saya dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya pencinta tanaman hias dan disini kita juga bisa berbagi ilmu-ilmu yang lain tentang perawatan tanaman hias jadi mungkin cukup sekian video dari saya tentang bagaimana cara pemberian pupuk pada tanaman hias kita khususnya tanaman hias geladi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati